Nah ini ya teman-teman disini teman-teman bisa lihat pada bagian evaporatornya disini bunga esnya sudah rata ya teman-teman Nah ini hasil kita isi preon pada kulkas 2 pintu sunken disini bagian evaporatornya sudah rata sudah lengket dingin Ini bagus ya teman-teman disini sirkulasi preonnya sudah lancar bunga esnya pun sudah banyak Oke teman-teman artinya masalahnya beres mantap Nanti disini saya akan rapikan kembali bagian tutup kipas angin dan juga deprosenya ya teman-teman disini saya akan rapikan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtube semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel masis pria Pada kesempatan kali ini disini saya menemui problem kulkas 2 pintu sunken yang mana ketika saya hidupkan pada bagian evaporator disini tidak ada dingin sama sekali ya teman-teman Ketika disini sudah saya lepas semua pada bagian songket-songketnya dan pada bagian pintu bawahnya pun disini tidak ada dingin-dinginnya ya teman-teman Nah untuk memperbaiki dan mengatasi kulkas tidak dingin pada kulkas 2 pintu sunken disini yang saya lakukan disini saya melakukan atau mengatasi dengan menggunakan kondensor luar ya teman-teman Yang mana disini kondensor luar saya pasang pada bagian bodi kulkas 2 pintu sunken nah ini bisa teman-teman lihat kondensornya saya sudah pasang di bagian bodi kulkas 2 pintu sunken Nah ini yang sedang saya pekerjakan yaitu melakukan pemutusan jalur kondensor dalam dan mengganti dengan kondensor luar Nah ini bisa teman-teman lihat perhatikan jalur ke kondensor luar Nah cara ini kita atasi karena pada bagian kondensor yang di dalam bodi mencari titik bocornya sulit ya teman-teman Makanya disini mengatasi kulkas 2 pintu sunken yang mana bocor preon tidak dingin yang saya lakukan dengan memasang kondensor luar Nah ini proses melakukan pakum bodi terlebih dahulu nanti sebelum saya akan isi preon Perlu teman-teman ketahui disini saya menggunakan kondensor yang 12u ya teman-teman Untuk mengatasi kulkas 2 pintu sunken bocor preon Nah ini saya tanam saya pasang pada bagian bodi kulkas 2 pintu dan ini proses pakum sedang berlangsung ya teman-teman Nanti apabila teman-teman ingin melakukan hal yang sama disini pastikan teman-teman menggunakan kondensor yang 12u Karena saya disini tidak membawa alat pakum makanya saya melakukan proses pakum bodi ya teman-teman Yang mana pipa kapiler ataupun pentil filter disini saya pasangkan kapiler Nah ini bagian nemplate yang tertera pada bodi sangkennya Ini menunjukkan angka ampere ataupun arus listrik yang masuk ke tangga ampere ya teman-teman Disini bisa temen-teman perhatikan nah ini angkanya menunjukkan 0,70 ampere ya teman-teman Artinya normal nanti sebelum disini saya akan mengisi preon nah ini saya menggunakan preon AFC 134 ya teman-teman Nanti pada selang analiser disini saya akan pasangkan dan ini bisa teman-teman lihat kulkas 2 pintu Ini menggunakan sistem kelistrikan timer ya teman-teman Oke teman-teman disini kita tunggu sampai setengah jam sebelum nanti proses pakum disini Saya akan tutup pada pipa kapilernya nah ini bisa teman-teman lihat pada bagian dalamnya disini Ini proses pakum untuk membuang angin yang di dalam pipa ya teman-teman Oke teman-teman disini kaleng maupun preon proses pengisian preon pada kompesor kulkas 1 pintu kulkas 2 pintu Yang mana saya sudah pasang kondensor luar disini sudah saya lakukan ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa menggunakan sabun untuk mengetes bagian rasasan yang bocor apabila ada yang bocor Dan bisa teman-teman lihat pada bagian evaporator disini sudah mulai sirkulasi preon yang saya isi ya teman-teman Nanti sebelum kita pastikan pada bunga es di bagian evaporator disini rata Nanti teman-teman bisa memberi tekanan pada preon maupun jarum manipua ataupun analyzer disini Dengan tekanan 10 PSI ya teman-teman Nah ini disini bunga esnya sudah mulai rata lengket Ini pun kita tunggu sampai benar-benar sekurasi preon disini rata ya teman-teman Sebelum nanti pada selang analyzer ataupun preonnya saya akan tutup Disini bisa teman-teman lihat pada tekanan refigen di selang analyzer maupun manifold disini Belum sampai 10 PSI ya teman-teman nanti disini saya menunggu dan ampere pada kompesor disini pun 0,78 Artinya proses pengisian preon disini masih terus berlanjut Oke teman-teman inilah hasil kita mengisi preon pada kukas dua pintu sunken yang mana bocor kondensor di dalam bodinya Nah ini bisa teman-teman lihat bunga es maupun salju di bagian evaporator disini sudah rata ya teman Artinya sudah lengket mantap dan artinya masalah beres Nanti disini saya akan merapikan kembali bagian tutup evaporator ini pada posisinya semula Oke teman-teman mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat Jika bermanfaat silakan like kasih komentar share juga subscribe dari saya cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh